Hai guys, dengan saya Ade, buat kalian yang ngerasa video ini kok agak beda, ya bener sekali guys, karena saya ngerekam video ini cuma pakai iPhone aja, kamera yang sering saya pakai ada di sebelah sini nih. Nah jadi untuk video kali ini ya, buat kalian yang pengen ngerasain atau pengen nyobain jadi konten kreator di tahun 2022 ini ya, konten kreator di Youtube, TikTok, atau Instagram, dan kalian nggak punya kamera, punyanya cuma iPhone, nah disini saya mau coba share, setup untuk jadi konten kreator menggunakan iPhone. Nah jadi yang pertama yang dibutuhin untuk jadi konten kreator yaitu kamera ya, dan kamera yang saya pakai ini pakai iPhone 11, saya suka pakai iPhone 11 karena performanya emang masih oke banget untuk tahun 2022 ini, dan untuk hasil videonya juga kalian bisa lihat sendiri guys, bisa sebagus ini. Nah jadi terutama ini guys, jadi kamera belakang iPhone 11 ini, dia bisa ngerekam secara stabil, padahal ini kita ngerekamnya di resolusi 4K 30fps. Jadi hasilnya bisa detail dan juga stabil. Dan nggak cuma kamera belakangnya, jadi kamera depannya juga punya kualitas yang bagus guys, untuk nge-vlog seperti ini. Hasilnya juga bisa detail dan warna yang bagus ya, ini bisa ngerekam di resolusi 4K 30fps guys. Emang mantep banget nih iPhone. Nah selain itu iPhone 11 ini juga punya lensa ultrawide ya, soalnya kan kadang untuk ngebuat video kita juga butuh sudut pandang yang luas guys, sudut pandang yang beda ya kurang lebih hasilnya seperti ini. Gimana? Mantep ya? Nah bahkan video ini juga direkam pakai iPhone 11, ya jadi buat tahun 2022 ini, ngerekam video pakai iPhone 11 ini masih oke banget. Masih recommended, dan buat kalian yang lagi cari iPhone 11 dengan harga terbaik, nanti saya kasih linknya ada di deskripsi video. Oke yuk lanjut, jadi selain iPhone ada beberapa gadget tambahan nih, agar video kita ya bisa terlihat lebih profesional. Nah jadi buat yang pertama, kita butuh tripod guys, dan karena ini pakai smartphone, jadi konsepnya portable, ada rekomendasi tripod buat smartphone, ini adalah Ulan ZMT08 ya. Nah jadi untuk tripodnya dia bentuknya seperti ini, benar-benar simple dengan build quality yang bagus guys. Jadi tripod ini tuh solid, dan tripod ini tuh kerennya dia bisa dipanjangin ya seperti ini, jadi untuk vlogging ini keren, dan di atasnya juga sudah ada double headnya guys ya. Jadi disini untuk dipasang smartphone, kita bisa putar-putar seperti ini, jadi biar lebih fleksibel. Nah untuk tripodnya ini bisa dibuka seperti ini guys. Nah terus ini kita tambahin smartphone holder guys, jadi biar kita tuh bisa pakai untuk mode vertikal, kayak video di TikTok atau Instagram Reels, juga bisa mode horizontal untuk video di Youtube. Nah jadi tripod ini fungsinya untuk vlogging seperti ini ya, jadi kalau pakai tripod tuh dia hasilnya bisa stabil dan bisa lebih jauh, ketimbang pakai tangan aja. Atau misal pas di meja seperti ini guys, jadi tripod ini bisa banget difungsiin untuk holder smartphone, ya megangin smartphone ya, saat kita menjelaskan sesuatu seperti ini. Misalnya disini ada pot yang ada bunganya, seperti ini, nah ini bisa banget pakai tripod ini. Nah untuk yang kedua yaitu lightning, dan karena konsepnya smartphone, jadi kita ada rekomendasi lightning yang portable dari Cholbor PL8R, ya ini pocket fill light. Kalau untuk boxnya dia standar aja guys ya, disini ada sedikit spesifikasinya. Kalau untuk bagian atas bawah, oh ini ada fitur unggulannya nih ya, jadi dia bisa RGB fill light dengan vivid color. Ini integrate ada holder untuk smartphone, fleksibel mounting design, dan disini kecil dan portable guys. Disini kita coba buka aja. Nah untuk di dalamnya disini ada busa guys, biar aman pas mengiriman. Nah disini ada kayak untuk tutup dari si lightingnya, si lampunya ini. Jadi tutup ini tuh biar cahaya yang keluar tuh nggak begitu keras guys. Nah terus disini kita juga ada dapat kabel USB-C untuk charging ya. Jadi ini juga udah built-in baterai, plus disini juga kita dikasih sebuah ball head, kalau misal mau di mounting ke tripod, dan disini kayak ada extender gitu guys ya. Nah jadi untuk manjangin skru-nya nih, nah jadi ini si lampunya, nanti kita tes, dan disini kita dapet pouch nih, untuk nyimpen ya, biar nggak lecet-lecet kalau misal dibawa di tas. Dan terakhir kita juga dapet si buku panduan ini. Oke lanjut ke si colbor, jadi dia bentuknya kotak simple ya, seperti ini. Bagian depannya dia ada lampu, lalu di atas disini ada hot shoe, ada tombol power, terus ini kayak ada ventilasi gitu ya, biar nggak panas. Di bagian sini ada, ini ya, fungsi lebih lengkapnya, untuk on off jaringan, karena ini kita bisa koneksikan ke smartphone, dan ini ada kayak putaran kayak gitu guys. Nanti kita tes ya fungsinya untuk apa aja. Nah tadi bawah ada USB-C untuk charging, terus disini juga ada, ini untuk ventilasi udara, nah ini untuk tadi ya, jadi ini bisa untuk holder. Di smartphone, bisa langsung ditaruh di belakang smartphone, nah ini untuk tipenya si colbor PL8R, baterainya 3000 mAh, terus disini ada mounting, kalau misalnya mau ditaruh di tripod ya, disini ada juga nih ya, ada 2. Nah kita coba nyalain, jadi untuk nyalainnya ada di atas sini nih, ya dia bakal loading, dan nyalainya ternyata terang banget cuy. Nah disini untuk apa? Kita coba tes, oh jadi ini untuk ngeganti temperaturnya ya, jadi kalau makin ke bawah dia makin kuning, kalau ke atas dia putih ya, jadi ini 9000 sampai yang paling bawah di 2700 guys. Terang banget nih, mantap, terus kalau misalnya kita tekan sekali lagi, nah ini untuk mode RGB-nya ya, jadi disini untuk mode RGB-nya, oh ini untuk ininya guys, intensitasnya, oh jadi tadi, belum 100% ya, jadi ini 100% ya, jadi terang banget nih untuk RGB-nya, untuk RGB-nya disini kita coba, wuuuh, terang banget cuy, mantep, dan warnanya ini bisa banyak ya, jadi misalnya kita pakai mau warna hijau, kita hafalin aja kodenya ini misalnya 177, biar besok warnanya tetap sama gitu ya, wih di keren sih ini, jadi disini untuk intensitasnya ya, gila terang banget cuy, coba kita pakai mode yang biasa, wuuuh, oh ini mode kayak api gitu guys, nih untuk ngasih efek kayak api kayak gitu warnanya, terus kalau satu kali lagi, oh ini yang mode yang tadi ya, yang awal ya, jadi emang terang banget, ini udah 100 nih intensitasnya, wuuuh, mantep sih ini, keren. Oke, jadi ini saya rekam pakai kamera depan iPhone 11 ya, jadi ini cahayanya di dalam ruangan, dapat cahaya dari monitor aja, nah sekarang kita coba tambahin pakai lightning dari Cholbor, nah jadi kalau ini ditambahin cahaya dari Cholbor ya, dan hasilnya seperti ini, kelihatan banget kan bedanya, kalau buat saya sih ini berguna banget guys, karena saya sering ngebuat video di dalam ruangan ketimbang di luar ruangan, nah jadi lampu Cholbor ini juga bisa difungsikan sebagai backlight ya, jadi untuk memberikan aksen warna kayak biru dari samping seperti ini guys, jadi ya keren banget, recommended juga. Nah terus yang terakhir yang menurut saya paling penting yaitu mikrofon, jadi dari tadi saya rekam di sini tuh menggunakan mic wireless ini guys, nah jadi untuk mic yang saya pakai dari 7Rams, bentuk micnya seperti ini ya, ini Rimo Mic Light LN, lightning, jadi ini dibuat khusus untuk iPhone guys, untuk boxnya di bagian atas ya, nah ini ada fiturnya nih, jadi dia jaraknya bisa sampai 30 meter, dan ini kita bisa pasang langsung, satunya pasang di smartphone, dan untuk transmiternya kita pasang di baju ya, seperti ini, untuk warnanya dia ada warna putih, pink, dan juga black, hitam guys, nah ini ya 7Rams ini dia bergaransi 1 tahun, kita intip dulu isinya ada apa aja, jadi langsung disambut sama kartu garansi, dan ini dia micnya, nanti kita coba, kita cek dulu di dalamnya dapat apa ya, jadi di sini ada kotak, yang, jadi di dalamnya di sini kita dapat pouch ya, tadi juga dapat pouch, jadi untuk nyimpen pas di bawah-bawah, biar ya nggak lecet gitu guys, nah terus, oh ada buku manual, ada USB type C, jadi ini untuk charging ya, untuk charging yang transmitternya, kalau untuk receivernya dia pakai power dari smartphone, sama ada dead cat nih guys, jadi pakai dead cat ini kalau misalnya kena angin, dia bakal nggak begitu kayak berisik gitu ya, nah kita lihat untuk micnya, nah jadi ini micnya guys, yang warna hitam ya, jadi di sini aku copot dulu, oke, jadi ada dua ya, pertama di sini kita lihat dulu untuk, yang, ini Rx ya, atau receivernya, Rimo Mic Light LNRX, jadi di sini bakal ada layar, yang di sini ada port lightning ya, kita colokin ke iPhone, di sini ada IR, jadi ini kalau misalnya belum firing, ini kita bisa firing, di sini ya, sama-sama ini ada IR-nya, firingnya pakai infrared, dan di sini ini untuk tombol firing, atau untuk mengganti channel, nah di sini keren ya, ada audio jack, jadi kita bisa monitoring, dan di sini nggak ada apa-apa lagi sih, kita lihat untuk transmitternya, jadi di sini ada jepitan, untuk di jepit di baju, ada tombol power, terus ada volume, dan di sini micnya seperti ini guys ya, dan untuk di bagian depannya, ada lampu indikator aja, nah ini di bagian bawah ini ada IR, sama untuk nge-charge, kita coba koneksikan ya, jadi yang pertama di sini, untuk receivernya, kita colokin ke iPhone, nanti dia bakal nyala seperti ini guys, nah, yang nyala, terus di sini untuk, transmitternya, kita nyalain dulu ya, nah jadi di sini kalau udah nyala, nanti dia bisa terkoneksi, di sini ada indikator ininya, suara, terus ada volume, jadi kita misalnya tambah, di situ volumenya bakal kelihatan, ada channel, ada baterai, baterainya baterai yang ini ya, baterai transmitternya, sama ada sinyal transmitternya guys, gitu, jadi caranya yang ini dipasang di smartphone, dan yang transmitter, saya jepitin di sini, nah emang apa sih perbedaannya, pakai mic dan nggak pakai mic, nah di sini saya akan sedikit bandingin, jadi dari tadi suara yang kalian dengerin, pas saya ngomong di sini, ini menggunakan mic wireless ini, nah di sini kita coba lepas ya, nah kalau ini dengan mic bawaan dari iPhone 11, gimana? kerasa cukup beda? ya memang sih, kalau ngerekamnya di dalam ruangan seperti ini, dan kondisi cukup sepi ya, perbedaan suaranya nggak begitu jauh ya, makanya kita coba bandingin di luar, yuk! oke jadi ini kita ngetes audio, dari mic 7 Rizmini guys, ya seperti ini contoh suaranya, ini direkam dengan iPhone 11, dengan jarak kurang lebih 1,5 meter, nah sekarang kita coba lepas ya, untuk ngebandingin gimana hasil suaranya, nah kalau ini hasil audio, dari mic bawaan iPhone 11 guys, gimana untuk hasilnya? udah mulai kerasa bedanya, nah ini kan deket ya, mungkin kalau deket kurang beda guys ya, sekarang kita coba agak jauh nih, nah ini kita coba lebih jauh guys, ini kualitas audio dari mic 7 Rims, dengan jarak kurang lebih 15 meter, bagaimana untuk hasil suaranya? dan jaraknya ini bisa sampai 30 meter ya, enaknya pakai mic wireless, ini walaupun jauh, tapi kualitas suaranya tetap bagus dan sama guys, nggak ada perbedaan, jauh dan dekat, nah kalau ini tanpa menggunakan mic ya, jadi ini pakai mic bawaan, dari iPhone 11, dengan jarak kurang lebih 15 meter, yang saya yakin kualitas suaranya pasti jauh banget, jadi ini pakai mic wireless, nah jadi itu tadi guys, beberapa gadget tambahan, untuk membuat iPhone, hasil videonya bisa lebih profesional ya, untuk jadi seorang konten kreator, tapi intinya guys, untuk jadi seorang konten kreator, itu adalah ide dan kreativitas kalian, kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa, nah untuk link belinya, semua saya set di deskripsi video ya, sekian dari Cade, thank you udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, see you!